Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo juga ancang-ancang dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Untuk mengawal Pesta Demokrasi Serantak tersebut, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna menentukan anggaran yang dibutuhkan dan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur. Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Muhammad Syaifullah menjelaskan, pada pemilihan Bupati Ponorogo dan Gubernur Jawa Timur 2024 nanti, pihaknya mengajukan draft anggaran sebanyak Rp19,5 miliar. Anggaran tersebut meningkat bila dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang hanya Rp13,7 miliar. Peningkatan tersebut salah satu faktornya adalah menambahkan jumlah tempat pemungutan suara di Bumi Reyok dari 2.080 TPS menjadi 2.150 TPS. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi kami dengan Bawaslu Provinsi, kami menyusun anggaran untuk Pilkada Seletak 2024 sejumlah Rp19,5. Itu dibanding dengan sebelumnya? Dibanding dengan sebelumnya tahun 2020 itu sekitar Rp13,7 ada peningkatan. Beberapa faktor terjadinya peningkatan karena memang KPU menyusun jumlah TPS itu estimasi lebih daripada tahun sebelumnya, tahun pemilih sebelumnya. Kalau 2020 itu sejumlah Rp2,080 TPS diusulkan sesuai dengan hasil yang kami terima dari KPU itu Rp2,150-an. Sehingga dengan demikian honor PTPS juga tambah. Di sisi yang lain penambahan itu karena penyesuaian honor Badan Eto'o, PANWASCAN, baik ketua dan anggota pengawas desa dan sebagainya itu disesuaikan dengan Pemendaki 51 tahun 2020, perubahan dari Pemendaki 54 tahun 2019, termasuk PMK 99 dan keputusan Badan Ketua Badan Pengawas Pemilu terkait dengan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan pengawasan Belkada 2020. Saifullah menambahkan, selain penambahan TPS juga ada penambahan honor POKJAP, rekrutan Badan Eto'o, baik itu dilaksanakan Bawaslu maupun PANWASCAN.